Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sedikit banyak berdampak pada perekonomian masyarakat Tabalong. Baik dari jenis pangan seperti tepung terigu dan tahu tempe, yang mana bahan baku pembuatannya berasal dari impor. Selain itu, suku cadang kendaraan juga mengalami kenaikan. Bahkan, pakan ikan turut pula terkena dampak kenaikan dolar. Untuk meminimalisir dampak negatif kenaikan dolar tersebut, Sekretaris Komisi 2 DPRD Tabalong Siti Arbayah berpendapat, penguatan sektor usaha mikro kecil menengah UMKM sangat penting dilakukan. Pasalnya selama ini menurut anggota DPRD yang membidangi perekonomian dan keuangan ini, UMKM telah berperan menumbuhkan perekonomian Tabalong yang tidak terpengaruh oleh faktor luar. Artinya itu sangat memprihatinkan sekali dengan melemahnya rupiah terhadap dolar, tapi juga kita tentunya berharap itu tidak terlalu berdampak kepada daerah. Dan juga mungkin kita mengharapkan untuk memperkecil dampaknya, kita juga harus lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam hal mungkin UMKM yang lebih ditingkatkan, yang tidak tergantung dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Arbayah menilai, saat ini sektor usaha kecil menengah dapat memperkuat perekonomian di Tabalong, karena sebagian besar UMKM di Tabalong memanfaatkan bahan dan produk lokal, sehingga tak terpengaruh kenaikan dolar. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.